Wujudnya seperti apa Ada orang Islam juga disini yang menjelaskan bahwa Allah itu tidak punya roh Kalau memang Allah Islam tidak punya roh Berarti mati dong ya Mati Nah menjadi pertanyaan adalah kalau tidak punya roh dia seperti apa Boneka Atau tidak bernyawa Gitu loh Kan kemarin-kemarin ada tuh pembahasan Katanya tidak punya roh Allah Islam Nah menjadi pertanyaan saya adalah Kalau dia tidak punya roh berarti dia kayak seperti ke patung Atau mayat Seperti itu ya pak Saya itu lucu sebenarnya mbak Helen ya Makanya gini mbak Helen ya Saya jelasan sampai Yang namanya wujud itu ada Wujud itu artinya ada mbak Helen Kok mbak Helen ini pusing gitu Nih Dalam bahasa Arabnya itu adalah wujud Apa terjemahan kalimat wujud itu ada Gitu Ketika Allah dikatakan Sifat Allah itu adalah wujud Allah itu ada Gitu loh Nah Bagaimana keberadaan Allah Bagaimana bentuk Allah Mukhala patulillah wadisi Iya Dia tidak pernah Berserupa dengan makhluknya Gitu loh Iya kan Nah Jadi ketika Allah ditanya Bagaimana bentuknya Allah Ya Allah itu Mukhala patulillah wadisi Apakah Allah itu ada Ya ada Itu kan ada sifatnya wujud Nah itulah Kompleksnya Zat Allah Gitu loh Zat Allah itu meliputi Wujud kidam bako Mukhala patulillah wadisi Mukhala niat kuratiradat Dan yang lainnya Dan seterusnya Nah itu Gitu loh Terus Mbak Helen mengatakan Berarti Katanya ada seseorang Yang mengatakan Bahwa Allah itu Tidak memiliki roh Sehingga berarti Allah itu patul Atau dia itu Gimana boneka Gitu Nah ini juga salah Gitu loh Mbak Helen Ini saya Bikin saya lucu Bikin ketawa Gitu Ya Allah tidak punya Ya jelas Allah itu tidak memiliki roh Karena apa Roh itu adalah ciptaan Roh itu adalah Mahluknya Allah Yang Allah ciptakan Gitu loh Loh kok Allah bisa hidup Ya Allah itu hidup Karena Allah itu Sifatnya itu adalah Hayat Gitu loh Allah itu mahah hidup Nah itulah Kumpulan daripada Zat-zat Allah itu Wujud kidam bako Melopati Radisi Wadah niat Kudratiradat Ilmu Hayat Nah itu Itu sudah masuk ke situ Gitu loh Jadi apakah Allah Hidup dengan roh Tidak Allah itu tidak hidup Dengan roh Karena roh itu Adalah ciptaan Nah Kalau kita iya Mahluk seperti kita Itu semuanya diberi roh Dan roh itu Diciptakan oleh Allah Begitupun Isa alaih salam Itu diciptakan Ruhnya itu Sehingga dia itu hidup Berupa fisik manusia Lalu hidup Itu ditiupkannya roh Sehingga dia hidup Seperti itu Ya Apakah sudah Bisa dia mengerti Mbak Helen Ketika ditanyakan Oh berarti Kalau Allah tidak Memiliki roh Berarti dia tidak hidup Oh salah Karena Allah itu Memiliki Sifat hayat Allah itu Mahah hidup Gitu loh Apa lagi Apa yang mau dipahami Lagi Mbak Helen Baik Agus Kita dua Debat Nah sekarang Menjadi pertanyaan saya adalah Katanya Katanya Bukan katanya Tapi Menurut kepercayaan Islam Itu Allah itu Berbentuk Sat Seperti apa itu Sat itu Ya Wujud Karena di dalam Kekristianan Allah itu Roh Allah itu Karena itu Tidak kelihatan Tapi kalau Allah karena Roh itulah Sewaktu Dia berkenan Menunjukkan dirinya Kepada siapa saja Maka dia akan Menunjukkan dirinya Nah Sebenarnya Pertanyaan saya Allah Saat itu Seperti apa Coba Anda jelaskan Baik Mbak Helen Ya Bagus sekali Pertanyaannya Apakah Allah Orang Islam itu Adalah Zat Katanya Allah Islam itu Adalah Zat Ya Betul Jadi Allahnya Orang Islam itu Zat Tetapi bukan Zat Yang seperti Kimia Begitu Zat Cair Ya Cair Gas Dan yang lain Bukan seperti Begitu Mbak Helen Tetapi Zat Allah itu Yang memiliki Sifat Wujud Kidam Bako Muhalapatul Hilhawadisi Dan seterusnya Gitu Zatnya Allah itu Memiliki Hayun Mahidup Gitu Jadi Zat disana itu Adalah Zat Daripada Sifat Yang memiliki Sifat Allah itu Adalah Wujud Kidam Bako Dan seterusnya Gitu loh Nah itulah Zat Allah Begitu Mbak Helen Lalu Ketika Mbak Helen Mengatakan bahwa Dalam kepercayaan Orang Kristen Bahwa Allah itu Adalah Nah ketika Allah itu Menjadikan Dunia ini Katanya disana tertulis Dalam kitab kejadian Bahwa roh Allah itu Melayang-layang Nah Ketika roh Allah itu Melayang-layang Allahnya itu dimana Coba Jika memang Roh Allah itu Melayang-layang Berarti Ada jasadnya Ya Dimana itu roh Ketika rohnya Allah itu Melayang-layang Di atas permukaan air Nah Fisiknya Allah itu Dimana Fisiknya Allah itu Dimana Jika memang Allah Allah itu Adalah roh Gitu Bahkan ketika Saya lihat Di dalam Bia Bible Peripersi lama Itu dikatakan Bahwa Allah itu Adalah zat Bahwa Allah itu Adalah zat Gitu Itu saya pernah lihat Ada itu Di terjemahan Terjemahan lama Bahwa Allah Orang Kristen Juga dinyatakan Bahwa Allah itu Zat Gitu Nah Coba Bailan jawab Ketika roh Allah itu Melayang-layang Allahnya dimana Itu kan baru rohnya Yang melayang-layang Nah terus Roh iblis itu Roh apa Roh dari mana Iblis itu Roh Sehingga Punya kedudukan Sama Seperti Tuhan Bahkan dia juga Ada di sewarga Nantinya itu Punya malaikat Nah ini roh yang mana lagi Roh iblis Punya wujud Seperti apa Wujudnya Seperti boneka Atau seperti manusia Kayak kita Atau seperti apa Apakah Allah yang sehat Itu punya roh Atau tidak punya roh Bentuknya seperti apa Kayak boneka kah Atau manusia Kayak seperti kita Atau Seperti apa Ya Allah saat itu Pengen tahu Coba anda jelaskan Bentuknya seperti apa Boneka kah Seperti manusia Seperti kita kah Atau seperti apa Bentuknya Gitu Oke Mbak Ellen Begini Mbak Ellen ya Yang dinamakan Wujud itu ada Wujudnya Allah Itu berarti Allah itu ada Bukti adanya Allah itu apa Adanya Kauliah dan juga Kauniahnya Allah Gitu loh Mbak Ellen Apa keberadaan Allah Bisa diketahui Ya dengan Pengutus para rasul Yang menyampaikan Kauliahnya Yaitu pirmannya Gitu loh Bahwa eksistensi Tuhan itu ada Dan juga Dan juga Apa lagi Bukti apa lagi Buktinya adanya Kauniah Kauniah Tuhan Yaitu adanya alam semesta Dan mungkin ada alam semesta Dan mungkin ada makhluk Di antara Langit dan bumi ini Tanpa ada yang menciptakan Gitu loh Nah Lalu ketika Mbak Ellen Menterjemahkan Menjadi Oh berarti Allah itu berbentuk Ketika Allah dikatakan Wujud Allah itu berbentuk Seperti boneka Seperti manusia Nah itu salah Mbak Ellen Jadi Jika kita Menterjemahkan Sesuatu hal Itu Ditanya lah Menurut perspektif Bahasa aratnya Yang namanya Wujud Itu artinya Ada Mbak Ellen Tapi bukan berarti Yaitu zahir Nah bagaimana Wujudnya adanya Allah itu Wujudnya Allah itu Yaitu dia Allah itu dengan Memiliki sifatnya Dengan nezatnya Wujud Gidam Mbakom Makhlapatulil Khawadisi Kan sudah jelas Apakah Allah berbentuk Nah Ada jawabannya Yaitu Makhlapatulil Khawadisi Jadi Allah itu tidak Menyamai Makhluknya Gitu loh Begitu Mbak Ellen Terus apa lagi Yang mau ditanya Gitu kan Nah coba sekarang Dijawab Ketika orang Kristen Mempercayai Bahwa Allahnya itu Adalah roh Ya Nah ketika di dalam Kitab Kejadian Dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang Allahnya itu dimana Allahnya dimana Kita lagi berbahasa Indonesia Saya tidak mau Dan tidak mau Tahu bahasa Arab Bicara pakai bahasa Indonesia Karena saya orang Indonesia Saya pencinta bahasa Indonesia Jadi Kalau mau bicara Pakai bahasa Indonesia Anda tidak perlu Pakai bahasa Arab Oke Bicara pakai bahasa Indonesia Menjelaskan dengan Pakai bahasa Indonesia Karena saya orang Indonesia Bukan orang Arab Ya Orang yang tidak mau Berbahasa Indonesia Lebih baik tidak usah Tinggal di Indonesia Pakai bahasa Indonesia Penjelasan Harus pakai bahasa Indonesia Loh Mbak Helen kan Membahasnya Kata wujud Kata wujud itu kan Bahasa Arab Ya Nah Sementara di dalam Bahasa Indonesia Itu adalah Bahasa serapan Kok Mbak Helen ini Tidak tahu itu Bahasa aslinya Wujud itu Ya Bahasa Arab Cuman Ya Jadi bahasa serapan Dalam bahasa Indonesia Makanya Ketika Mbak Helen Menanyakan kepada saya Wujud Ya maka saya terjemahkan Kalau wujud itu Artinya ada Gitu loh Mbak Helen Terus apalagi yang Tidak dipahami Mbak Helen Kenapa tidak berani Jawab pertanyaan saya Gitu Apakah susah Sedara saya Pendeta Muhammad Kaja sudah jelaskan Di atas Bahwa wujud itu Itu ada Memang benar ada Bisa dilihat Bisa dirabah Bisa dipegang Ya Bisa merasakan Kehadirannya Ya Sama seperti Yesus Wujudnya ada Kami bisa melihat Kami bisa merasakan Kehadirannya Saat kami berdoa Apakah Allah Islam seperti itu Ya Kata Saudara saya Kamu mau bohongin Orang Ya Makanya Supaya kamu Mengerti Kitabnya pakai Bahasa Indonesia Dari terjemahan Siapa Wujud itu Katanya ada Bisa dilihat Bisa didengar Bisa dirabah Itu dari mana Itu literatur mana Saubah buktikan Sama saya Terjemahan dari mana Itu kata Asbun Allah itu Wujud Itu sifatnya Allah Wujud Allah itu Mukhalapatulil Khawadisi Tidak pernah Menyerupai Makhluknya Karena Allah itu Laisa Kami silihis Saingun Dengarkan Bian saya Ya Kamu itu Sidong Aku didengarkan Momen gajah itu Udah mentok Dari Tadi pagi Juga ngomong Sama saya Itu mau bahasa Al-Quran Tahu Hadis Itu bisa apa Itu si kacik Ya Kalau membodohi kalian Itu memang bisa Sama kalian Itu bakal jadi kebanggaan Tapi ketika dia Ngomong sama saya Dia itu Tidak ada apa-apanya Dia mentok Makanya perlu dipahami Yang namanya Wujud Itu adalah Ada Apakah Allah itu Berbentuk fisik Nah Allah itu Adalah Mukhalapatulil Khawadisi Allah itu Tidak pernah Sama dengan Makhluknya Gitu Ngerti enggak 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 paham Gitu ya Jadi Muhammad KC Menurut siapa Menurut Terjemahan siapa Ya dikatakan Berbisik Berbentuk Bisa dirabah Bahkan Mbak Helen sendiri Mengatakan Kalau saya berdoa Saya merasakan Kehadiran Yesus Saya coba Fotokan sama saya Mbak Helen Mbak Helen Sekarang berdoa Ya Lalu foto Ada enggak Kehadiran Yesus Disitu Coba Gimana kehadirannya Yesus itu Saya pengen tahu Karena apa Karena Mbak Helen sendiri Sudah ditabung Oleh 1 Timotio 1 Ayat 17 Apa perikopnya Disana Ada pengajaran Yang sesat Maka ketika Mbak Helen Mempercaya Bahwa Tuhan Itu nyata Nampak Bisa dirabah Bisa dipegang Itu sudah 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 ajaran sesat Itu Mbak Helen Makanya dibaca 1 Timotio 1 Ayat 17 Disana dikatakan Hormat selama-lamanya Bagi Raja Segala Zaman Yaitu Allah yang kekal Yang tak nampak Ya sudah Allah yang kekal Itu adalah Allah yang tak nampak Ya Itulah saja Segala Zaman Gitu Mbak Helen Kenapa Gitu Saking maksanya Bang Padahal banyak Itu bukti-buktinya Siapa Yesus Menurut Yesus Yesus adalah utusan Untuk membuktikan Apa Koliah Tuhan Dengan menyampaikan Apa Pirmannya Tuhan Apakah terbukti Yesus adalah Penyampaikan Pirmannya Tuhan Terbukti Karena di dalam Yohanes 12 Ayat 49 Bahwa Yesus itu Hanya diperintah Sebagai utusan Untuk mengatakan Apa yang harus Dikatakan Dari Tuhannya Nah dari sana Nah dari sana Bakal bisa diketahui Eksistensi Tuhan Ada itu Dengan adanya Bukti Koliahnya Yang disampaikan oleh Rasulnya Gitu loh Kalau saya jadi kamu Disampa Disampa Buat apa Susah Susah Menyampaikan sesuatu Yang tidak bisa kita lihat Yang mata Buat apa Ya Buat apa Coba Oh jadi Mbak Helen Sekarang itu Ketika Berdoa itu Tahu gitu Ada itu Yesus itu Terlihat oleh Mbak Helen Gitu Coba potokan sama saya Ketika Mbak Helen Berdoa di gereja Yesus itu ada Di sana Tentu dong Setiap orang Kristen Yang dipakai oleh Tuhan Yesus Dia bisa melihat Tuhan Yesus Secara pribadi Wujudnya Walaupun mukanya Tidak kita bisa Tidak bisa melihat Karena mukanya Bersinar seperti Lebih daripada Matahari Tapi wujudnya Kita tidak Kita bisa melihat Itulah Keberuntungan kami Kamu sebagai orang Kristen Menyembah yang Tuhan Benar-benar ada Bukan Tuhan Piptik-piptik Berwujud tapi Tidak bisa dilihat Berwujud tapi Tidak bisa dirabah Iya mana Foto Yesus Coba sama saya Tidak bisa buktikan Ketika kamu Menyembah Yesus Di gereja Yesus ada nongkrong Disitu di mimbar Coba potokan Sama saya Gimana itu bukti Itu kan menurut kamu Bukti faktanya Tidak ada Mana coba Tunjukkan sama saya Ketika kamu Atau sekarang Kamu bisa buktikan Ketika kamu berdoa Kepada Yesus Yesus nongkrong Disitu coba buktikan Potokan sama saya Katanya kamu Tidak mau Menyembah Tuhan Yang Tidak nampak Ya Coba buktikan sama saya Nah sekarang Ada gak Yesus Disitu Di dekat kamu Ketika kamu berdoa Coba potokan sama saya Nanti saya akan minta Dan saya nanya Kepada Yesus Yesus Kamu itu siapa sih Yesus Gitu kan Sekalian saya mau nanya Bisa gak kami itu Menunjukkan bahwa Tuhan Kami itu Berbentuk Seperti begitu Nah makanya Mbak Helen Sampai kapanpun Mbak Helen itu Nggak bisa jawab Ketika Mbak Helen Mengatakan Oh saya itu Tidak menyembah Tuhan Tidak mau Kalau jadi saya itu Tidak mau menyembah Tuhan Yang tidak terlihat Ternyata Mbak Helen sendiri Tidak bisa membuktikan Tidak bisa mempotok Yesus Ketika Mbak Helen Sekarang beribadah Dan nyembah Dia itu Yesus ada nongkrong disitu Nggak ada Nggak bisa dibuktikan Ya kan Terus Ketika Dikatakan apa Roh Tuhan Melayang-layang Di atas permukaan Air Mbak Helen Nggak bisa menjawab Dimana alahnya Waktu itu Kan itu rahnya Rohnya itu Yang melayang-layang Di atas permukaan air itu Jadi alahnya itu Dimana Waktu rohnya itu Melayang-layang Di atas permukaan air Mbak Helen Nggak bisa jawab juga Padahal kan sudah jelas Mbak Helen Saya sudah jelaskan Saya sudah kasih tunjuk Ketika Mbak Helen Mengatakan bahwa Tuhan itu bisa dirabat Dilihat Pegang Segala Itu Mbak Helen itu Sudah sesat Makanya baca Dalam perikobnya 1 Timotius 1 ayat 17 Bahwa alah Segera zaman Alah yang kekal Itu yang tanampak Itu Makanya Yesus Dia mengakui Sebagai utusan Karena dia Diperintahkan Hanya untuk Mengatakan Apa yang harus Dia katakan Itu untuk Membuktikan apa Eksesensinya Tuhan Keberadaan Tuhan Bahwa Tuhan itu Atas Gitu loh Dia mengakui Sebagai utusannya Menyampai Pirmannya Allah Kenapa Mbak Helen itu Menutup mata Dengan Kebenaran Ayat-ayat Bible sendiri Masih terus Memakan dogma-dogma Gimana Mbak Helen ini Aduh Saya jadi kasihan Gitu loh Mbak Helen Ya Jadi fix ya Mbak Helen itu Tidak bisa jawab Apapun Hanya kekosongan Dan kegudahan Saja Kegalauan Karena ketika Tuhan yang dipertanyakan Nampak Katanya menyembah Tuhan yang Nampak Tapi Yesusnya Ketika Mbak Helen Menyembahnya Tidak nampak Tidak terlihat Tidak bisa dipoto Ya oke Terima kasih Mbak Helen Nanti lagi kita lanjut